PJ Wali Kota Palopo, Firman Sadepe, hari ini menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Palopo. Acara ini berlangsung di Jalan Pemuda, Kelurahan Takalala, Kecematan Warah Selatan pada Kami 10 Oktober 2024. Dalam samutannya, Firman Sadepe mengungkapkan harapannya bahwa kehadiran kantor imigrasi ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan dan layanan imigrasi lainnya. Ia juga mendekankan pentingnya infrastruktur yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Acara peletakan batu pertama dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah, serta perwakilan dari instansi terkait. Diharapkan pembangunan ini akan selesai tepat waktu dan bisa berfungsi dengan baik. Dengan dibangunnya kantor imigrasi kelas 2 non-TPI di Palopo, diharapkan dapat meningkatkan akses layanan imigrasi bagi warga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Taufiq Kurahman mengatakan, keberadaan kanim Palopo memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian kota Palopo dan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini tidak terwujud tanpa sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder eksternal yang ada di kota Palopo. Taufiq Kurahman menjelaskan, pembangunan gedung ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian di kota Palopo dan sekitarnya. Dengan adanya gedung baru yang lebih modern, diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan pelayanan. Ada pun pembangunan gedung kantor imigrasi Palopo dibiayai dengan anggaran APBN, yang akan dibangun pada lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi, dengan luas gedung utama 2.698 meter persegi. Gedung kantor imigrasi Palopo akan dilengkapi dengan fasilitas gedung utama, dua lantai untuk pelayanan dan perkantoran, masjid, kantin, area parkir yang luas, dan fasilitas umum lainnya. Diketahui kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Palopo memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertibaan di bidang keimigrasian. Harapannya untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat di Kabupaten Luhu, Luhu Timur, Kabupaten Teraja, dan Teraja Utara. Karena wilayah kerja, wilayah hukum kantor imigrasi Palopo ini meliputi 5 daerah tersebut. Dan tentunya dengan pembangunan kantor imigrasi yang bagian ini juga, ya selegala fasilitas, syarat-syaratnya itu saja akan lebih baik lagi. Dan tentunya pasti akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia Seruya TV mengabarkan.